Pemirsa KPU Jatim sudah mengatur pembagian kampanye terbuka pasangan calon Gubernur Jatim. Masing-masing pasangan calon mendapatkan kesempatan dua kali kampanye terbuka untuk menghindari benturan di daerah yang sama. Maka setiap pasangan calon harus melaporkan ke KPU Jatim agar bisa dilakukan pengamanan oleh kepolisian. Sementara itu di Pilgub Jatim KPU menetapkan jumlah DPT sebanyak 31.280.419 DPT dan berikut informasinya untuk Anda. Masa kampanye sudah berjalan tiga hari, KPU Jawa Timur akan mengatur kampanye tiga pasangan calon yang masing-masing mendapatkan dua kali kampanye terbuka selama 60 hari kampanye. Untuk menghindari adanya benturan pasangan saat kampanye terbuka, maka masing-masing pasangan calon harus melaporkan ke KPU agar bisa dijadwal dan dilakukan pengamanan oleh kepolisian. Bila memang terjadi satu lokasi kampanye dalam satu daerah, maka akan disesuaikan waktunya. Batasannya kan masing-masing untuk rapat umum ya istilahnya di regulasi kita itu dibatasi masing-masing pasangan calon dua kali. Dalam 60 hari? Selama 60 hari silahkan memilih di hari apa, kemudian nanti kita koordinasikan dengan kawan-kawan agensian berkaitan waktunya. Dan nanti saya juangkan kepada agenda keputusan 40%. Apakah nanti tidak akan terjadi tenturan mungkin sama? Ya makanya diusulkan itu sehingga bisa kita koordinasikan masing-masing pasangan calon. Kalau kemudian kebetulan ada di daerah yang sama, kita sampaikan bahwa ini harus jamnya yang dibodakan atau jarak tempatnya yang harus dikisah. Untuk perjemahan tatap muta, apakah tidak dijaga dan tidak berdekatan? Sudah kami koordinasikan dengan masing-masing pasangan calon, pihak kepolisian, kawan-kawan bawaslu. Dan pada rapat yang kita selenggarakan itu, semua pihak berkomitmen ketika akan melakukan kegiatan kampanye dengan berbagai model, Keduali yang rapat umum yang memang hanya ada dua kali batasannya, itu harus ada pemberitahuan dengan pihak kepolisian. Sehingga nanti pihak kepolisian kalau disampaikan ke tingkatan Polda Jawa Timur, kegiatannya akan disini koordinasikan dengan pihak polisian. Di Pilgub Jawa Timur tahun 2024 ini, KPU Jawa Timur juga sudah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dengan jumlah 31.280.419 DPT. Dari jumlah tersebut, 30% berumur 44 sampai 59 tahun. 31% didominasi umur 28 sampai 43 tahun dan 21% generasi Z umur 17 sampai 28 tahun. Dengan jumlah 6 juta sekian suara dan generasi milenial sebanyak 9 juta sekian, sedangkan DPT berumur 79 tahun sebanyak 646 ribu di Jawa Timur.